Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan resep-resep rumahan Alara Purkuk Hati senang, masak enak Nah di video kali ini saya membuat menu masakan yang lezat banget, gurih banget Penasaran? Simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke teman-teman, nah disini sudah ada ikan tongkol basah ya Nah ini sudah saya bersihkan, kemudian kita potong-potong seperti ini Lalu disini juga sudah ada bahan bumbu ya Ada cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan jahe Ini kita haluskan terlebih dahulu Setelah bumbunya kita haluskan seperti ini Selanjutnya bumbunya kita tumis terlebih dahulu ya Nah ini kita tumis sampai bumbunya ini layu dan harum Oh iya teman-teman, untuk bahan-bahannya dan takarannya lebih lengkapnya Lihat di deskripsi ya Disitu sudah kita tulis semua Nah kalau sudah seperti ini, ini bumbunya sudah matang ya Kemudian kita masukkan santan kelapa Lalu kita masukkan sekalin serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk Kemudian saya tambahkan asam kandis Lalu aduk-aduk terus sampai santannya mendidih ya Nah kalau sudah mendidih santannya seperti ini Kemudian kita masukkan ikan tongkolnya yang sudah kita potong-potong tadi Lalu disini kita tambahkan garam Kemudian penyedap rasa Lalu gula pasir Dan kita tambahkan kaldu bubuk supaya rasanya lebih mantap ya Lalu kita aduk kembali sampai semuanya bumbunya ini tercampur merata ya Nah kalau sudah seperti ini Kemudian langkah berikutnya kita masukkan kacang panjang Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya Dan kalau sudah seperti ini Selanjutnya kita masukkan tomat hijau dan tomat merah Lalu rawit hijau Ini sebagai pelengkap saja ya Kemudian kita aduk-aduk kembali Kita masak sampai semuanya matang ya Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah matang ya Kemudian kita matikan kompornya Lalu kita angkat dan kita siapkan dulu Piring saji Lalu kita tuangkan sayurnya ke dalam piring saji Seperti ini Dan ini dia hasilnya Gulai ikan tongkol kacang panjang ala dapur cook sudah jadi Nah ini siap untuk kita nikmati atau kita hidangkan ya Nah selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!